Di hari kedua pencarian dua bocah yang tenggelam di aliran Sungai Batanghari, Desa Teriti, Kabupaten Tebol, Tim Sar gabungan berhasil menemukan jasad bocah bernama Rizky tak jauh dari lokasi dikabarkan tenggelam. Pada hari kedua pencarian korban, Rabu 14 Desember, Tim Sar melakukan penyisiran sejauh 4 km ke arah hilir kejadian. Pada pukul 11 siang, jasad korban Rizky berhasil ditemukan tak jauh dari lokasi dikabarkan tenggelam atau sekira 20 meter. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk segera disemayamkan. Jasad korban telah ditemukan oleh Tim Sar gabungan atas nama Rizky tidak jauh dari lokasi kurang lebih 20 meter dari tempat dia tenggelam. Lalu korban diserahkan ke rumah duka untuk Tim Sar gabungan melanjutkan pencarian korban atas nama Gaddafi. Saat ini Tim Sar masih menyisir lokasi untuk proses pencarian korban Gaddafi. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.